Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Lasokombung Oke di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara mudah membuat atap rumbia dari daun sagu dimana di video sebelumnya sudah saya bagikan cara pengambilan daun sagu sebelum lanjut ke video jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara komen like dan yang pastinya subscribe channel Lasokombung Oke simak video selanjutnya kita membuat atap rumbia terlebih dahulu kita persiapkan bahan bakunya jadi ini untuk daun sagu yang sudah saya ambil kemarin nah terus ini bambu kalau ditempat saya namanya bulutui ini digunakan sebagai penyikat atau penjahit kecil-kecil terus ini bambu yang sudah dibelah ini digunakan sebagai tulang penyangga dari atap tersebut oke jadi selanjutnya bambu ini atau tali ini akan dibelah kecil-kecil sebagai penyikatnya sebagai penyikatnya terima kasih 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 Terima kasih. Oke, jadi pertama kali Lembaran tangan sali ini tidak perlu ditutup Jadi gunanya sebagai tulang awal Tempat mengikatnya tali Dan juga tidak mudah rote Karena di bagian luar sini tulang Oke, jadi dilipat agak silang Jadi tidak perlu lurus Jadi silang begini ya Silang Terima kasih Jadi kenapa disilang? Jadi setiap tulang daun ini Dijepit sama tali Atau diikat sama tali ini Atau diikat sama tali ini Terima kasih Ken tulang ini Jadi setiap tulang harus diikat sama tali Terima kasih 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 Jadi bagaimana cara menyambung tali Bagaimana cara menyambung talinya Terima kasih 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 Oke jadi di bagian Dan akhir juga Lembaran tangan salju Terima kasih 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 Terima kasih